Kita akan ke industri kecap di kota Tenggerang yang sudah ada dari tahun 1926. Buka 50 lapangan kerja dan ini proses produksinya tadi saya lihat sendiri bagaimana ini sudah menjadi bagian dari UKM-UKM yang menjadi pelanggan setia. Kita harapkan usaha-usaha seperti ini yang menjadi perhatian dari Prabowo-Sandi ke depan. Dengan 50 karyawan ini ada jumlahnya 50 juta lebih yang seperti Pak Ko Dhani ini dan Ko Latif sudah jadi generasi ketiga ini malah ya. Jadi kakek ya? Generasi keempat. Jadi usaha-usaha turun-pemurun seperti ini yang kita akan dorong untuk membuka lapangan kerja dan menghadirkan kebijakan-kebijakan yang lebih terpihak kepada usaha-usaha kecil seperti ini.